Kita kan di dalam tubuh ini ada pembuluh darah, ada tekanan darah, ada darahnya itu sendiri. Kita menjaga bagaimana tekanan darah pasien sama seperti pada saat pasien itu dalam kondisi tidak dioperasi. Jadi kita harus, makanya tadi disebutkan, melakukan beberapa tindakan sekaligus. Contohnya kita memutar aliran darah, kemudian kita memantau tekanan darah pasien, kita memantau jumlah cairan supaya tidak kosong sirkuitnya, mencegah terjadinya udara masuk ke dalam tubuh pasien, seperti itu. Jadi memang apa yang kita lakukan itu, apa yang kami lakukan di dalam saat bedah jantung itu memang sangat riskan. Jadi kita butuh sekali yang namanya ketelitian, ketenangan, kemudian tidak boleh ada distraksi, tidak boleh ada gangguan dari manapun, termasuk mungkin dari diri kita sendiri ya. Badan kita misalnya tidak enak, badan kita mungkin ada gangguan, itu tidak boleh terjadi. Sehingga kita bisa memberikan suatu sirkulasi yang terus-menerus, yang berjalan terus-menerus kepada pasien tanpa ada hambatan sama sekali. Yang kadang jadi banyak pertanyaan adalah pada saat operasi jantung itu dilakukan, dan kemudian jantung itu dihentikan, itu kadang-kadang suka ada pertanyaan. Jadi nyawa pasien ada di mana, seperti itu ya. Saya juga tidak bisa menjawab, lihat ada di mana, saya tidak bisa melihat. Cuma yang jelas pada saat jantung itu berhenti, aliran darah itu tetap jalan, karena kita yang mengatur aliran darah tersebut. Kemudian pada saat operasi jantung sudah selesai atau koreksi sudah selesai dilakukan, maka jantung akan dibuat berdenyut kembali, seperti itu. Memang ini sesuatu yang menurut saya, yang istilahnya saya mungkin hampir setiap hari melakukan tindakan seperti ini, itu Masya Allah ya sangat, apa namanya, hikmah yang saya dapatkan itu banyak sekali ya. Mungkin kita bisa berpikir, kalau kita mungkin mau berpikir dalam gitu ya, mengenai betapa Allah menciptakan jantung yang, kita sebutnya jantung itu sebesar kepalan tangan masing-masing ya. Jadi mungkin masing-masing punya ukuran kepalan tangan, ya itulah besar jantung kita. Apabila sudah terjadi gangguan, apabila sudah terjadi kelainan, maka harus membutuhkan sebuah alat yang bisa menggantikan, dalam tanda kutip ya, menggantikan peran dan fungsinya itu dengan serumit itu, sebesar itu, gitu ya, semahal itu, gitu. Jadi kita bisa mengambil hikmah dari situ, bahwasannya memang Allah begitu luar biasa dalam menciptakan jantung dan memberikan hikmah kepada manusia, ilmu pengetahuan, sehingga kita bisa membantu dalam proses penyembuhan atau pengkoreksian dari jantung. Mungkin seperti itu pendahuluannya, Suci. Aku sudah mewek duluan. Sebenarnya boleh daya sedikit nggak tadi agak kayak? Saya nggak kebayang, itu waktu operasi sebenarnya posisi jantungnya tetap di dada atau gimana nggak ya? Iya. Pada saat operasi jantung, posisinya tetap ada di dalam dada. Jadi ya dada itu dibelah ya. Secara kasar ya, kita akan menjemputnya dada-dada dibelah. Apa namanya, dantung akan, dada akan dibuka ya. Jadi kalau orang bilang, belahlah dadaku, jangan mau gitu. Itu serem. Jadi memang benar dadanya dibuka, kemudian nanti kan jantung itu ada lapisan-lapisannya ya. Jadi nanti sampai dengan lapisan di mana dia terekspos atau terlihat, kita bisa melihat jantung berdenyut seperti itu. Posisinya tetap ada di situ, tidak dikeluarkan, tidak dipindahkan ke tempat yang lain. Tapi kita membutuhkan alat-alat penghubung. Jadi antara jantung dengan sirkuit yang kita punya, itu kita punya penghubung. Jadi seperti selang ya, seperti apa kita nyebutnya kanul ya. Kanul itu adalah alat yang panjang, yang kayak sedotan gitu. Tapi bentuknya mungkin dari plastik polipropylen gitu ya. Polietilpropylen gitu terus. Itu menghubungkan antara pembuluh darah besar yang ada di jantung, yaitu ahorta dan vena ya. Arteri dan vena. Dan kemudian darah dari jantung itu nanti dialirkan ke mesin yang di luar tadi. Dialirkan. Tapi tidak keluar semua gitu. Artinya ada aliran yang keluar, ada aliran juga yang kembali. Jadi tetap balance, tetap seimbang. Antara cairan yang keluar, darah yang keluar. Darah yang keluar itu adalah darah yang belum teroksigenasi. Artinya kayak kita nih, sehari-hari kan pasti kita bernafas ya. Ada oksigen yang masuk gitu kan ke dalam paru-paru, ke dalam darah kita gitu kan. Nah setelah kita beraktifitas kan ada, darah kita mengandung CO2 ya. Istilahnya darah kotor gitu lah. Nah itu yang darah yang kotor itu lah istilahnya keluar ke mesin. Kemudian kita pompakan ke dalam sirkuit yang fungsinya sebagai paru-paru. Jadi dia memberikan oksigen, memberikan oksigen ke dalam darah. Dan darah yang sudah teroksigenasi itu kita kembalikan ke dalam tubuh. Sehingga tubuh kita keseluruhannya ini udah tidak perlu lagi pakai proses bernafas lagi. Nah jadi darah yang sudah teroksigenasi itu yang dibutuhkan oleh tubuh kita untuk terjadinya sirkulasi atau nutrisi gitu ya. Jadi seluruh tubuh sampai dengan jari-jari, kepala, kemudian kaki, itu sudah diberikan darah yang sudah ada oksigennya seperti itu. Gitu Cahaya kebanyakan. Serem ya. Aku kebanyakan serem. Maksudnya nggak pernah menyangka ternyata ya tadi serumit itu gitu. Sementara kita saat ini menikmati semuanya tuh free, gratis, dan nggak sadar kalau ternyata prosesnya tuh kayak gitu gitu. Punten tadi Dewi cerita tentang bahwa Dewi melakukan ini setiap hari ya. Setiap hari. Nah itu biasanya nih dalam satu hari ada berapa kali penanganan, kemudian lamanya tuh biasanya berapa lama? Itu deg-degan apa nggak tuh waktu menjalanin itu? Ya, sebenarnya saat ini posisi saya sedang tugas belajar ya, jadi tidak ada di tempat ya. Tapi kalau pun saya ada di tempat ya, kami biasanya melakukan tindakan itu dalam satu hari. Kami ada tiga ruang operasi untuk anak ya, A, B, dan C. Dalam satu OK itu bisa dua sampai tiga pasien, tapi tidak semuanya kadang pakai mesin. Ada beberapa pasien yang tidak pakai mesin yang mungkin sifatnya lebih di luar jantung ya, jadi tidak mesti masuk ke dalam jantung, jadi tindakan itu bisa dilakukan di luar jantung, sehingga jantung bisa dibiarkan saja berdenyut gitu, jadi tidak perlu mesin. Jadi sekitar dua sampai tiga pasien lah sehari dengan kasus yang standar, istilahnya kasus-kasus yang tidak terlalu berat. Tapi kalau sekiranya ada kasus yang berat, yang kemungkinan bisa lama, itu mungkin dalam satu OK bisa satu atau dua pasien saja gitu. Dan memang kondisi ini agak sedikit berubah ya, dengan adanya pandemi ya, jadi karena pandemi itu juga mengakibatkan beberapa tenaga kesehatan kita ya, teman-teman ini banyak yang mungkin terinfeksi juga gitu, sampai akhirnya SDM kita akhirnya berkurang, oleh karena itu operasi juga mulai ada sedikit berkurang, ditambah lagi karena pasiennya juga mungkin harus di-screening ya, kalau misalnya ternyata dalam screening ada ditemukan positif COVID, maka operasi itu harus di-cancel dulu gitu, harus dihentikan dulu, dan ditunggu sampai dengan pasien sehat gitu, karena istilahnya pasien sembuh dari COVID gitu, karena itu akan membahayakan semua tim yang ada di ruangan. seperti itu, jadi ya memang kondisi pandemi ini sedikit banyak merubah jadwal dari tindakan operasi. dan yang sedihnya sih Chai sebenarnya untuk kasus-kasus bedah jantung anak sendiri, kita sudah mengalami antrian yang cukup panjang ya, jadi meskipun sekarang Alhamdulillah sudah banyak sekali senter-senter atau rumah sakit-rumah sakit yang ada operasi jantungnya, tapi tetap antrian di tempat kami itu cukup panjang ya, bisa sampai satu sampai dua tahun gitu, jadi ya jadi yang kadang suka bikin sedih tuh ya, ada pasien yang mungkin sedang waiting list ya, masuk dalam daftar penunggu, masuk dalam daftar tunggu itu dalam kondisi dia stabil ya, harusnya dia dalam kondisi stabil, artinya dia masih bisa menunggu untuk dioperasi, tapi kalau misalnya dia dalam kondisi tidak stabil, butuh segera tindakan, maka akan segera dipercepat untuk melakukan tindakan, gitu. Nah yang kadang-kadang bikin sedih tuh tadi yang saya sebutkan, kadang-kadang kita dalam masa tunggu ini ada aja ya kejadian gitu, pasien-pasien yang ternyata udah keburu dipanggil sama Allah gitu ya, jadi udah nggak bisa dioperasi karena ternyata kondisinya udah buruk seperti itu. Jadi harapannya sih ya mudah-mudahan dengan semakin banyaknya pusat jantung atau mungkin rumah sakit yang bisa melakukan berat jantung ini, sehingga antrian kita nggak terlalu panjang lagi gitu kan. Ditambah lagi, Cahay, kemarin pada saat saya pendidikan, maaf, ini putus-putus nggak? Nggak. Oh nggak. Pada saat pendidikan, saya kan lagi pendidikan juga ya, dan saya mengambil tesis mengenai pasien bedah jantung paliatif, artinya itu bedah jantung yang dilakukan dua kali tindakan, atau lebih dari satu kali tindakan. Jadi tindakan yang harus dilakukan itu nggak cuma sekali gitu, jadi operasi bedahnya atau operasi jantungnya itu tidak hanya cukup sekali. Itu yang saya temukan adalah banyak sekali orang tua yang khawatir ya, operasi pertama anaknya berjalan lancar gitu. Bagaimana dengan operasi berikutnya gitu, dan itu masih tanda tanya gitu kan. Dan kadang sudah tiga tahun mereka menunggu, belum juga ada panggilan gitu ya. Itu karena antrian kita masih kadang-kadang masih sangat panjang sekali. Antrian itu sebabnya karena memang alatnya sedikit, dokternya terbatas atau gimana? Ya, salah satunya itu, salah duanya deh itu. Terus selain itu juga, apa namanya, pada saat seorang anak sudah dilakukan operasi awal, artinya operasi untuk, bukan operasi yang sifatnya koreksi ya, jadi hanya sifatnya untuk membantu dia bisa survive dulu gitu, sambil menunggu dia secara fisik, secara anatomi, secara berat badan, secara kesehatan, apa namanya, tubuhnya itu sudah cocok atau sudah bisa untuk dilakukan koreksi secara total. Jadi ada beberapa yang memang masuk ke kamar operasi, kondisinya masih terlalu kecil ya, kemudian mungkin gizinya juga masih kurang baik, kemudian ada penyakit penyerta lainnya, seperti mungkin ada ya kelainan bawaan lainnya gitu ya. Itu dilakukan operasi tahap awal dulu gitu, untuk dia bisa istilahnya bertahan sampai dengan nanti jadwalnya dia, mungkin dia umur 4 tahun baru bisa dioperasi, karena mungkin pembuluh darahnya sudah cukup, baru cukup besar, baru cukup bisa untuk dilakukan operasi yang secara total koreksi gitu. Seperti itu, Ci. Oh ya Allah. Jadi tidak semuanya memang langsung dilakukan koreksi saat dia awal lakukan operasi gitu. Tahu nggak aku ngebayanginnya apa coba? Koreksi itu kayak kita lagi nulis terus dihapus gitu. Ya Allah, aku ngebayanginnya. Ini mungkin sedikit ini nih, sambil biar dapet gambaran gimana rasanya jadi pasien penyakit jantung. Ini kebetulan ada emak kita satu dari RTV nih, emak Melisa. Mangga, Mbak Mel. Iya. Apa, Cah, yang mau ditanya? Jadi emak Mel ini, emak-emak semua, jadi beliau itu pernah dioperasi jantungnya, dan ternyata waktu dioperasi itu baru ngeh gitu, pas di kamar operasi ketemu, loh kok Dewi gitu ya. Gimana tuh Mel, rasanya waktu itu tuh teman-teman kita juga ini. Oh ya, teman kita juga. Dulu tuh gimana Mel? Meli kenapa dioperasi Mel? Aku dioperasi, aku punya kelainan bawaan dari kecil, namanya VSD. Kalau nggak salah ventricular septal defect ya Dewi ya. Jadi aku ada, ada apa, ada bolong kecil sih, kecil cuma 0,01 kalau nggak salah ya. Jadi karena dia kecil, jadi nggak terlalu berpengaruh gitu sama fisik sehari-hari gitu, kerja sehari-hari. Cuma kalau kata dokter itu kayak bom waktu gitu, ketika sudah besar, kalaupun bisa jadi, atau kita pengen hamil gitu, katanya sih bisa terjadi sesuatu gitu, makanya dia sarankan untuk dioperasi. Sebenarnya kalau nggak salah tuh dulu juga ditunggu sampai dewasa, karena beberapa kasus bisa nangis sendiri ya, kalau nggak salah gitu ya. Ya, tapi ternyata ditunggu sampai dewasa tuh nggak nutup, jadi harus dioperasi. Operasi tuh sekitar umur 24 tahun ya. Deg-degan banget rasanya waktu bilang, oh ini operasi jantung dan operasinya open heart surgery lagi kan. Jadi kayak di video yang tadi dibuka. Di itu ya, dibuka. Terus setelah deg-degan banget, apalagi sebelum malam, sebelum operasi itu, kayak dikasih touring ke ruang ICU. Iya, katanya supaya nggak kaget kalau pas bangun nanti, karena katanya beberapa orang ada yang kaget terus nyabutin selangnya gitu katanya. Jadi kita dikasih lihat kondisinya nanti setelah operasi gini loh keadaannya gitu kan. Wah, itu bikin tambah dekat-dekat. Karena disitu ngeliat orang beneran yang ada selang di mana-mana gitu. Cuma pas lagi yang masuk perang operasi, kayak dengar ada yang, ah, medisain dapetnya, kayak temen SMP ya dia bilang gitu. Eh, dia sih, kayak suara temen aku ya gitu. Pas lagi persiapan mau operasi, karena lagi baru mau di video selama-selama itu ya. Pas gila tuh, ternyata ada Dewi. Ada Dewi. Dewi ini temen aku dari... Iya, Dewi ini temen dari SMP, SMA gitu kan. Maksudnya yang di ruang operasi itu, ada orang yang dikenal tuh cukup menenangkan sih sebenarnya. Di antara dekat-dekat itu, dan terakhir ingat itu, emang lagi ngobrol sama Dewi, habis itu udah nggak ingat apa-apa lagi, bangun-bangun udah di ruang operasi gitu. Gitu aja sih, Coy. Iya, Masya Allah ya. Meli, luar biasa. Nggak jangka juga ketemu Meli, lama nggak ketemu ketemunya malah di operasi. Iya, di ruang operasi. Sehat ya, Mel ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sampai sekarang sehat. Karena sejak operasi itu, kata dekat, udah nggak usah kontrol-kontrol lagi. Sama-sama dia sehat. Alhamdulillah. Ya, seperti itu ya, Mel. Pasiennya tegang atau pasiennya deg-degan, begitu juga dengan kami ya, Mel, yang di ruang operasi ya. Setiap hari itu, saya pernah, awal-awal ya, nggak awal-awal juga sih, sekitar satu tahun pertama lah, setelah lewat satu tahun pertama, saya, terus sekarang saya sempat curhat sama salah seorang dokter senior di tempat kami, yang mengayomi kami ya. Saya bilang, dok, kok saya setiap kali mau melakukan tindakan ini, saya deg-degan ya, gitu. Saya takut gitu kan. Terus beliau bilang, kalau kamu nggak takut, kamu sakit jiwa, katanya gitu. Jadi, ya memang normalnya kita menghadapi seperti ini, pasti ada rasa takut ya. Karena ini menyakut nyawa manusia lain ya, nyawa orang gitu kan. Dan, salah satu senior kami lain, juga selalu mewanti-wanti bahwasannya, perlakukan pasien-pasien kalian ini adalah seperti kalian memperlakukan keluarga sendiri, gitu. Jadi, bayangkan ya, kalau kita mendapati pasien kita adalah keluarga kita sendiri, seperti apa gitu, kita jaga, gitu, kita perhatikan baik-baik, gitu kan. Dan, kadang-kadang memang ya, tapi tetap aja ya, namanya manusia ya, tempatnya hilaf, gitu ya. Kadang-kadang kita miss, atau mungkin kita ada, apa, lupa, atau lalai, dan itu makanya kita butuh pendampingan dari teman-teman kita yang lain. Umumnya, kalau di tempat kami, kami selalu mengupayakan untuk satu mesin jantung itu dua orang, gitu. Jadi, satu sebagai pilot utama, kita suka nyebutnya sebagai pilot, gitu, karena memang tindakannya itu hampir sama, kayak kita mau menerbangkan pesawat, gitu ya. Jadi, ada satu pilot dan satu kopilotnya, gitu. Kopilot inilah yang mengingatkan kita, yang membantu kita, yang mengasistensi, kemudian ikut memantau kondisi berjalannya operasi, memantau berjalannya wasin, gitu kan. Dan beliau juga yang membantu kita apabila misalnya terjadi trouble, gitu. Sebagai tambahan juga, bahwasannya karena kita melakukan tindakan pada manusia dengan menggunakan alat, maka kita harus tahu juga alat kita ini, gitu loh. Kita harus kenal alat kita ini, kita harus tahu kalau misalnya dia ada trouble, apa yang harus kita lakukan, gitu. Jadi, kayak misalnya kita punya, apa namanya, alat apa ya, misalnya kayak hair dryer, atau mungkin kipas angin, gitu kan. Tiba-tiba mesinnya berhenti, nih. Kenapa berhenti, gitu kan. Dicari sumbernya, apa listriknya, apa mesin di dalamnya ada yang rusak, gitu. Atau mungkin di dalamnya ada yang tiba-tiba nyangkut, lah, semacam itu. Jadi, kita harus tahu. Makanya, di tempat kami, juga mungkin di beberapa tempat yang lainnya, kita selalu mengupayakan, kami selalu mengupayakan adanya upgrading-upgrading, misalnya seperti diskusi, gitu kan. Kemudian pembelajaran-pembelajaran, sharing dari teman-teman yang sudah senior, yang ekspert, gitu ya. Untuk berbagi, kira-kira, apa namanya, apa yang harus kita perhatikan, apa yang harus kita jaga, gitu ya, pada saat kita melakukan tindakan ini, gitu. Jadi, kita nggak berhenti, apa namanya, tindakan itu hanya sekedar rutinitas saja, gitu. Jadi, tetap harus adanya upgrading, gitu ya, dari kita sendiri. mungkin kalau misalnya, kalau misalnya kita, apa namanya, banyak mengambil hikmah, ya, dari setiap kita tindakan, melakukan satu kali tindakan terhadap satu pasien, ya, yang jelas kan kita harus teliti, ya, harus teliti, kita harus telaten, gitu kan. Ya, kadang-kadang yang suka jadi, apa namanya, yang suka bikin kita merenung, gitu ya, adalah kalau sekiranya ilmu ini dicabut, gitu ya, tiba-tiba oleh Allah, itu kita bisa aja tiba-tiba heng, gitu kan. Dalam perjalanan itu tiba-tiba kita heng, gitu kan. Nggak tahu mesti ngapain, gitu. Nah, itu makanya kita selalu sama-sama saling mengingatkan bahwa di awal kita melakukan tindakan harus berdoa, gitu. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi dalam perjalanan kita menjalankan mesin ini. Pernah kejadian pengalaman, ya, mungkin saya juga sharing pengalaman aja, sebelum satu tindakan, mesin itu macet, gitu. Untungnya sebelum tindakan, ya, mesin itu macet. Di saat itu, saya benar-benar merasakan saya butuh banget pertolongan Allah, gitu ya. Tolong ya Allah, ini pasien sudah mau masuk mesin, gitu kan. Mesin ini masih macet, gitu. Saya istighfar, 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 gitu ya. Mungkin ada yang salah dalam perlakuan saya, gitu, terhadap pasien ini. Dan akhirnya, Alhamdulillah, pepet banget sebelum itu, mesin itu sudah berjalan lagi seperti biasanya, gitu. Kemudian juga ada pernah kejadian, ya, kami mengalami trouble di mesin, listrik yang mati, gitu kan. itu kan artinya semua sistem pasti hanya backup baterai aja yang ada, gitu kan. Dan itu mungkin tidak berlangsung lama, sedangkan kita tidak tahu ini kejadian akan berapa lama. Dan itu kita harus segera, gitu ya, mengeluarkan senjata pamungkas, senjata lainnya, gitu, untuk bisa tetap mempertahankan itu mesin tetap jalan. Seperti itu. Makanya kita selalu, gitu ya, di awal sebelum tindakan, bersama tim, kami saling mengingatkan untuk berdoa. Dan itu masuk ke dalam checklist keselamatan pasien, ya. Kita sama-sama berdoa supaya kita bisa diberikan ketenangan dalam menjalankan mesin, ya, diberikan kepasrahan, diberikan ketelitian, diberikan kemudahan, gitu, dalam menyelesaikan amanah yang kita emban saat itu. Seperti itu. Gitu. Puntun. Halo? Puntun, ini tadi kelemparan keluar nih sinyalnya. Check, check. Iya, sering itu ya, sering hilang. Puntun. Nah, mungkin ini, sebenarnya waktu menjadi profusion itu apa sih maksudnya harus ada pendidikan khusus apa yang diambil tuh, Wih? Ya. Baik, kalau di tempat kami, semua ya, semua profusionis yang ada di Rumah Sakit Jantung Harapan kita, memang latar belakang pendidikannya adalah perawat. Cuma, kalau saya ketahui dari profusionis-profusionis yang ada di luar, gitu, di tempat lain, khususnya yang di luar negeri, ada profesi lain yang mungkin juga ikut bergabung di sini, yaitu respirasi, terapi respirasi, respiratory terapis, kemudian ada juga dokter, kemudian ada juga biologi, ya, dari biologi, gitu, yang menjadi background untuk menjadi profusionis. Di Indonesia sendiri, Alhamdulillah, kami sudah ada mungkin hampir seratusan ya, profusi, tapi dengan latar belakang pendidikan yang berbeda, banyak juga yang dokter, tapi kalau di harapan kita, kita semuanya perawat. Dan untuk menjadi profusionis itu sendiri, sebenarnya kita harus mengikuti training, gitu. beberapa senior kami mengikuti training di masih negara-negara Asia Tenggara, rata-rata di Singapura, Thailand, kemudian ada juga di Australia, ada juga yang di Jepang, gitu, tapi mungkin kalau di Jepang lebih sifatnya kayak short course, benchmarking aja, sedangkan kalau yang lebih panjang course-nya itu rata-rata di Thailand dengan Singapura. Dan di situ umumnya sekitar 6 bulan sampai dengan 1 tahun kita pelatihan. Kalau di Harkid sendiri, kami mendidik profusi-perfusi baru itu dengan in-house training 1 tahun. Jadi tenaga baru, misalnya ada tenaga baru, maka dalam 1 tahun itu harus menyelesaikan beberapa kasus dengan supervisi, kemudian nanti harus mulai. kasusnya pun dari kasus yang tingkat ringan ya, dalam tanda kutip ringannya, misalnya kasus yang cepat, gitu, kemudian bertahap untuk menuju kasus yang lebih berat. Dan di situ kami harus disupervisi dulu sebelum kita harus bisa menjalankan sendiri. Dan kita juga membuka beberapa tahun terakhir, mungkin tutup karena pandemi ya, training-training yang mendatangkan teman-teman dari daerah, gitu. Jadi teman-teman dari daerah, ada juga yang berlatih di tempat kami rata-rata 1 tahun untuk mengambil kasus, untuk melakukan hands-on langsung ke pasien, seperti itu. Jadi memang harus ada pelatihan. dan di tempat kami harus ada sertifikasi khusus untuk perawat perfusi ini. Gitu, Cah. Tadi kalau nggak salah ada teman perfusi juga yang hadir ya, Wia? Boleh izin menjelpa nih? Ada nggak? Sebentar. Dewi Krismalia, benar nggak? Dewi Krismalia. Pak Dewi juga namanya. Halo Dewi. Boleh, Dew? Muncul, Dew? Kalau benar dia sih ini dari rumah sakit premier ya, kalau nggak salah lupa saya. Halo Dewi. Halo Pak Dewi, nggak apa-apa kalau belum ini. Nah, ini kebetulan? Ada juga senior saya, Bu Zulfa, Kak Uli. Ini beliau ini perawat di bedahnya ya, beliau senior saya. Kami satu tim di bedah jantung. Oh ya, izin menyapa mana? Siapa Mbak Uli ya? Uli. Kak Uli. Biasanya lagi masak. Halo Kak Uli. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nggak enak nih dilihat Kak Uli. Iya. Halo, kayaknya sialnya. Sibuk ya Kak Uli? Putus-putus ya? Sinyalnya jelek. Oh, oke. Salam. Kami teman kantoran. Mudah-mudah nanti kapan-kapan kita bisa sharing-sharing lagi nih Kak ya. Insya Allah. Amin. Amin. Baik ini sebenarnya udah ada beberapa pertanyaan nih. Tadi saya sempat kelewat ke skip yang sharing-nya Meli ya. Cuman sebelum ke pertanyaan langsung yang mau disampaikan ke Mbak Dewi ini ada beberapa pertanyaan karena tadi saya sempat kelempar jadi yang di chat saya itu hanya ada beberapa pertanyaan nanti mungkin bisa dibantu. Ini ada sebentar. Nanya ke Mbak Meli nih. Mbak Meli. Mbak Melisa setelah operasi jantung sampai sekarang apakah merasa jauh lebih baik atau masih ada efek-efek rasa bagaimana gitu. Coba Mbak Mel gimana tuh? Alhamdulillah sih lebih baik ya. Karena waktu sebelum operasi itu cepat lelah ya. Kalau ketika lelah itu kayak debar jantungnya tuh cepat banget gitu. Kalau sekarang sih Alhamdulillah udah lebih baik sih. masih suka kerasa-rasa gimana gak? So far sih enggak sih. Cuma pas kemarin eh pas dua kali hamil itu emang apa sensi darah tuh cenderung tinggi kalau kata dokternya sih karena emang kasus pasien PSD tuh seperti itu gitu ketika hamil sensi darahnya cenderung tinggi dari yang normal. Nah itu aja makanya waktu itu disarankin sih kesesar aja jangan normal. Waktu itu gitu. Iya, iya. Terus meliharanya sekarang gimana tuh melaktivitas olahraga kali ya? Atau gimana tuh? Itu beda lagi. Olahraga sih enggak. Karena dari sebelum operasi pun sebenarnya tidak terlalu apa tidak terlalu dibatasi gitu. Cuma dijaga aja jangan sampai terlalu capek. Karena kan seperti aku bilang tadi apa lubangnya kecil gitu. Lubangnya kecil tidak terlalu besar dan kalau tambal ban bilang bocor halus. Bocor halus. Ngomongnya kayak aku tambal ban ya. kecilnya kecilnya. 12 12 12 Jadi emang dari sebelum operasi pun tidak terlalu banyak berpengaruh sama aktivitas. Cuma emang dijaga aja jangan sampai terlalu capek. Dan setelah operasi pun emang jauh lebih enak sih. Maksudnya tidak terlalu dibatasi jadinya aktivitasnya. Cuma ya berpengaruh saat waktu hamil aja sih. Oke. Makasih Mel sharing-nya. Selain ada ada yang bertanya nih Cahy. Mungkin Cahy udah ini kelempar tadi. Iya. Pertanyaan dari Mbak Sri Hindrawati ya. Apakah ketika dada dibelah dibalik tulang rusuk tulangnya dipatahkan dulu? Iya. Ini memang agak sedikit agak sadis ya terdengarnya gitu ya. Mohon maaf. Pada saat operasi jantung itu memang dadanya dibelah ya. Jadi tulang rusuk itu memang digergaji. Kita nyebutnya digergaji ya. Maaf ya. Agak sadis. Kalau untuk di dewasa umumnya kita memang pakai gergaji ya. Gergaji khusus untuk jantung lah. Untuk tulang dada gitu. Kalau di anak tergantung kondisi anaknya ya. Mungkin ini Bu Uli ini Zulfa sebagai tim bedah perawat bedahnya ya. Lebih paham gitu. Jadi kalau masih bayi itu umumnya tulang dadanya itu masih apa masih lembut ya. Masih rawan gitu ya. Masih lunak gitu. Sehingga kadang-kadang kita mereka teman-teman itu pakai gunting aja. Gunting khusus untuk tulang dada gitu. Jadi memang benar dibuka gunting bukan dipatahkan. Jadi kalau dipatahkan nanti jatuhnya pecar gitu ya. Jadi karena di tengah itu satu kesatuan itu digergaji ya. Kemudian dibuka. Jadi ada namanya retraktor ya untuk membuka mengekspos supaya kelihatan. Karena apalagi untuk pasien-pasien yang kecil ya. Kadang-kadang kan ukurannya kan kecil banget gitu kan. Lobangnya kecil banget. Tangan dokternya aja udah segini besarnya gitu kan. Ketutupan itu area dengan tangan-tangan dokternya gitu. Jadi memang butuh ekspos yang besar gitu. Dan nanti pada saat sesudah operasi ya harus direkatkan lagi. Jadi harus ditutup lagi. kalau sudah besar atau sudah dewasa gitu ya udah tulangnya udah kuat udah keras umumnya pakai wire-wire itu apa ya kayak kayak apa stainless itu loh kawat kayak kawat gitu. Semacam kawat gitu untuk menyatukan kembali tulang-tulang di dadanya. Kalau kalau anak-anak mungkin apa ya kalau dia mungkin kayaknya sih juga juga pakai wire tapi yang kecil ya. benang yang bisa diserap. Benang yang bisa diserap. Jadi memang dibuka harus ditutup lagi. Nanti itu akan diserap dan akan menutup menyambungkan. Nanti tulang itu ada proses penyembuhan ya. Ada proses penyambungan. Nah makanya yang agak susah itu apabila sudah pernah dilakukan operasi jantung sebelumnya alias dua kali tindakan. Umumnya namanya kita sudah dilakukan sudah pernah dilakukan tindakan maka terjadi proses inflamasi ya peradangan gitu pada tulang pada lapisan-lapisan jantung nah itu yang suka bikin susah untuk buka lagi gitu loh dibandingkan dengan yang baru operasi pertama kali seperti itu. Makanya yang kita tuh kadang-kadang suka standby ada apa pemanjangan waktu operasi itu kadang-kadang pada kasus-kasus yang operasi kedua seperti itu karena pastinya lebih rumit dibandingkan operasi yang pertama gitu jadi terjawab ya insyaallah tulangnya jadi tulangnya itu dipotong digergaji kemudian setelah itu ditutup kembali dan posisinya bukan di kanan-kiri ya jadi tetap di tengah-tengah bukanya gitu meskipun posisi jantung mungkin agak ke kiri tapi tetap di tengah-tengah karena kalau di ini kan tulang rusuk ya kalau dipatahin agak susah juga oh ya kecuali ada beberapa tindakan yang sekarang itu sudah mulai banyak dikembangkan yaitu tindakan minimal invasif jadi membuka jantungnya membuka mengekspos jantungnya itu gak lewat tengah tapi lewat di bawah maaf payudara gitu jadi potongannya itu kecil potongannya kecil sekali gitu ya jadi secara estetik dia tidak membuat orang itu terlihat ada bekas operasi di tengah-tengah seperti itu dan itu karena lebih rumit biayanya lebih mahal alatnya lebih mahal dan dan dari tenaga apa SDMnya juga harus banyak-banyak belajar gitu ya sehingga ya secara total biayanya akan lebih mahal lagi gitu seperti itu iya ya maka deh mungkin bisa dilanjut pertanyaan yang lain karena di ucnya ini ada lagi bagaimana dengan oh ini udah ya oh iya bagaimana dengan kondisi jantung dan paru saat dialihkan ke mesin fungsinya jadi pada saat dialihkan fungsinya itu ya berhenti diem gitu berhenti diem tapi ya luar biasanya lagi ya Allah menciptakan organ kita yang satu ini ya itu jantung itu kan fungsinya memompat darah ke seluruh tubuh tapi sebagai organ yang memompat darah dia juga butuh nutrisi juga butuh oksigen juga butuh kehidupan gitu jadi jantung itu makannya pada saat dia mau dihentikan dia diberikan dulu nutrisi untuk menjaga dia istilahnya supaya dia tidak mati jaringan gitu lah nah dia jantung yang berdenyut itu bisa berdenyut karena adanya oksigen yang ada di dalam pembuluh darah-pembuluh darah jantung memberikan kehidupan di otot-otot jantung melalui pembuluh darah jantung itu nah pada saat dia dihentikan sebelum dihentikan itu kita memberikan atau dokter bedah itu memberikan cairan untuk menjaga supaya apa namanya jantung itu bisa terjaga secara energinya secara apa ya menyebutnya secara ya pokoknya menjaga dia supaya dia bisa tetap istilahnya hidup secara jaringan gitu meskipun tidak mendapatkan aliran darah seperti itu meskipun dia tidak berdenyut jadi kayak kita misalnya mungkin awamnya ya kayak misalnya kita nyimpen daging gitu di kulkas gitu kan kita pengen dia supaya tidak rusak gitu ya harus didinginkan jadi jantung itu dibuat dialirkan cairan yang dingin itu menjaga dia supaya tidak butuh banyak oksigen karena kalau jantung berdenyut itu dia butuh banyak oksigen ya jadi dia dibuat dibuat minimal sekali dia sangat sedikit sekali kebutuhan oksigen jantungnya sehingga diharapkan pada saat setelah selesai operasi jantung jantung bisa kembali bergerak seperti biasanya seperti itu kemudian ada kemungkinan pasien meninggal saat operasi ya itu itu pasti ada ya jadi makanya dalam inform konsen yang dibuat kita juga apa namanya memberikan informasi kepada keluarga bahwa segala sesuatunya kemungkinan terjadi gitu ya bahkan yang terburuk pun gitu ya seperti meninggal saat operasi dan makanya apa ya kita selalu berusaha lah yang sebaik mungkin gitu kan karena meninggal itu kan meninggal dalam operasi itu kan banyak sebabnya ya bisa terjadi karena memang jantungnya tidak kuat gitu kan atau mungkin karena sebab-sebab yang lain gitu jadi ya itu kemungkinan juga pastinya ada jangankan pada saat operasi saat jalan aja kita kemungkinan meninggal ada gitu ya seperti itu kemudian ada lagi yang ini dari Mbak Siti Nurjanah menyampaikan eh apa saat operasi harus konsentrasi full saat akan melakukan operasi terus putus ini mungkin Mbak Janah bisa langsung saja menyampaikan bertanyaan yang ingin bertanya secara langsung boleh raise hand Mbak Siti Nurjanah Mbak Dewi saya konsultasi terkait bapak saya yang usianya sudah 77 tahun halo putus ya sinyalnya kayaknya Mbak OP ya atau saya bacakan di ini ya ya chatnya tadi Mbak OP itu bapak saya 77 tahun setelah melalui beberapa diagnosa harus CABG atau bypass ada kekhawatiran resiko pas ketindakan jadi sempat maju mundur mohon masukannya operasi sempat tertunda beberapa kali karena ada nakes yang terpapar jadi sterilisasi ruang operasi 14 hari gimana tuh ya oke yang yang pastinya pada saat melakukan pengkajian ya atau melakukan penentuan diagnosis dan tidakkan dokter itu akan memperhatikan sekali banyak hal ya terkait sama fisik pasien itu sendiri kemudian penyakit penyertanya gitu kemudian kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi pasca tindakan apabila dokter sudah menyatakan seseorang itu layak untuk tetap dilakukan operasi maka ya ya mungkin itu yang terbaik gitu ya jadi tetap apa namanya akan diberikan arahan gitu untuk tetap ikut menjalani operasi seperti itu jadi kemarin itu ada diagnosasi ya silahkan ya mungkin tadi cukup jelas mungkin ya Mbak Mbak Dewi yang tadi sempat kurang bagus jaringannya jadi mohon ya dan sekarang di masa pandemi ini yang jelas kita melakukan screening berlapis ya untuk tindakan terhadap pasien-pasien yang akan dilakukan operasi kalau untuk di dewasa saya mungkin taunya hanya sekitar pasien yang mau melakukan operasi harus dilakukan swab PCR ya gitu jadi kalau hanya kontrol saja mungkin antigen atau rapid masih cukup ya tapi kalau melakukan tindakan pastinya harus melalui swab PCR karena mulai dari induksi atau pemasangan alat-alat anestesi itu akan menimbulkan apa namanya aerosol ya tindakan aerosol yang bisa membahayakan kita semua yang ada di ruangan seperti itu dan tenaga medisnya yang ada di ruangan juga selalu dipantau gitu ya mengenai kesehatannya kita melakukan beberapa kali swab berkala ya dan kadang-kadang juga apa namanya memastikan bahwa kita juga jadi kita dua arah ya tidak hanya satu arah tidak hanya pasiennya saja yang harus dijaga supaya tidak menularkan tapi juga dari tenaga medisnya juga seperti itu gitu dan proses sterilisasi dekontaminasi itu juga sekarang sudah lebih ketat lagi di masa pandemi ini nah berbeda dengan pasien anak ya pasien anak ini kan pastinya membutuhkan pendampingan dari orang tua gitu gak mungkin ditinggal sendirian gitu kan meskipun pada saat operasi tetap harus anaknya saja yang ada di dalam nah untuk di tempat kami bagi orang tua yang akan menemani itu sangat dibatasi ya hanya satu orang saja yang bisa menemani dan itu pun sudah melakukan screening minimal swab antigen kemudian tidak boleh digantikan dengan yang lain ya jadi harus dia-dia saja gitu ya karena kita gak tahu nih kalau misalnya dia tukar dengan bapaknya atau mungkin dia tukar dengan omnya tantenya apakah dia aman untuk anaknya itu sendiri jadi regulasinya memang seperti itu dan yang umumnya mungkin perubahan yang banyak terjadi adalah umumnya kita mendatangkan keluarga di jam besok sekarang mungkin tidak ada lagi jam besok gitu ya karena ini untuk kebaikan bersama seperti itu iya seperti itu oke bisa lanjut pertanyaan lain Mbak Dewi kita masih ada waktu beberapa ini dari Bu Siti Nurjana mau dibacakan langsung atau mau ngomong sendiri boleh Bu Siti kalau mau ngomong sendiri boleh Bu Siti oh ini temennya Mbak Dewi walaikum wassalamualaikum walaikum 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 ini spesialis jiwa ini eh serius serius oh insyaallah salam kenapa rawat spesialis jiwa ya perkenalkan nama saya Jana saya panggilnya Jana ya mohon izin untuk bertanya menarik sekali apa yang dipaparkan ya tadi pertanyaan saya sudah saya tulis sebenarnya dan Bu Dewi ini teman saya tapi sejauh ini saya gak pernah tahu seperti apa sih kerjaan realnya dan kemudian wala ternyata seperti itu nah satu ada banyak sih hal yang menarik begitu pertanyaan saya tadi gitu bagaimana cara suara saya terdengar jelas jelas Mbak jelas baik bagaimana nih sebagai perawat gitu kan ya ketika berhadapan dengan pasien di rumah sakit ini kan judulnya emak kantoran gitu ya kadangkan emak punya kerempungan begitu loh nah bagaimana tuh menjaga konsentrasi atau kemudian ada gak pergantian jadwal yang ketika misalnya gitu Mbak Dewi pas dapet jadwal tiba-tiba mungkin di keluarga anak sedang sakit atau apa sehingga digantikan dengan yang lain mungkin seperti itu terima kasih wah iya benar-benar ini pertanyaan ini belum kita tanya pertanyaannya lebih ke kejiwaan kan di mana ahli itu dimana perawat kejiwaan atau apa tadi maksudnya perawat jiwa di dosen ya oh dosen saya dari Purwokerto ini oh masya Allah salam kenal Mbak nanti boleh gabung ya dengan kita nih gabung apa Purwokerto oh iya biar gunungin juga ya silahkan Mbak Demi ya baik makasih Jana pertanyaannya ini pasti terjadi ya apalagi kita kan ibu-ibu ya mama gitu kan dan dan sebagian besar mungkin 50-50 ya 50% 50% gitu 50% dari tim kami yang diperfusi itu adalah ibu-ibu mama gitu kan sisanya mungkin bapak-bapak gitu nah itu pasti terjadi yang kondisi seperti itu makanya idealnya ya idealnya memang pada saat kita sudah sampai di tempat kerja kita menghilangkan semua distraksi ya artinya kita berusaha untuk bisa fokus dan kadang-kadang memang harus menghentikan kayak misalnya alat komunikasi gitu kan cuman kadang-kadang masih suka kita bawa juga kalau misalnya kita lagi menunggu hal-hal yang penting gitu kan seperti itu dan kalau misalnya terjadi sesuatu pada keluarga yang mungkin bisa menghambat kita bisa konsentrasi itulah kita gunanya tim ya dalam satu unit sendiri pun kita punya tim yang alhamdulillah sangat solid sangat kompak kita bisa saling berkomunikasi disitu saling backup gitu jadi apabila kita misalnya ada masalah yang mendadak gitu teman lain akan mengisi gitu seperti itu dan pada intinya adalah kita berkomunikasi komunikasi itu sangat penting sekirapun ternyata tidak ada orang yang harus yang bisa menggantikan maka kita akan komunikasikan kepada kepala ruangan kita ya kepada pimpinan kita bahwa kita butuh apa ketersediaan SDM kita sekian orang gitu sehingga jangan jangan heran atau jangan kaget apabila nanti ada beberapa orang yang harus mobile kesana kemari seperti itu dan intinya adalah kita tetap menjaga keselamatan pasien itu adalah yang paling utama gitu jadi intinya tuh kita ya berusaha sekali supaya tidak membawa masalah yang di rumah ke tempat kerja dan tidak membawa masalah di tempat kerja ke rumah gitu seperti itu sih sama seperti yang lain Masya Allah nah ini ada ada pertanyaan lagi nih Mbak Dewi memungkinkan tidak saat intraoperasi dilakukan nursing therapy seperti music therapy itu gimana tuh ini ini kayaknya juga temen saya nih oh iya kah no no budosen oh ada ya hai hai ini titipan si Bapak oh gitu ya ya no kalau di ruang operasi ya memang secara teori justru harusnya tidak ada distraksi jadi pada saat dilakukan mulai dilakukan tindakan operasi justru tidak boleh ada idealnya ya tidak boleh ada gangguan dalam bentuk suara bising gitu ya maksudnya musik gitu kan namun kita bisa mengkomunikasikan kepada tim yang bertugas misalnya ya dalam dalam kenyataannya nih ya dalam kenyataannya mungkin ada beberapa dokter bedah yang pengennya pakai musik gitu supaya dia tenang ada tuh kejadian seperti itu dia pengennya pakai musik ya kita komunikasikan saja bahwa idealnya memang ruangan kita itu tidak boleh ada gangguan suara kenapa karena kita mendengarkan instruksi dari dokter yang sebagai pimpinan pada saat operasi ya misalnya naikkan tekanan naikkan suhu klaim dilepas instruksi-instruksi seperti itu tidak akan terdengar kalau kita terdistraksi dengan suara-suara yang lain gitu jadi memang selama proses operasi itu harus dalam kondisi tenang tapi ya itu dalam realitanya ada aja yang mungkin dia maunya pasang musik ya kita komunikasikan saja dok jangan jangan musik yang keras jangan yang volumenya tinggi karena itu mengganggu kita komunikasi jadi pada saat kita operasi itu kita harus merespon omongan dokter misal turunkan suhu kita harus jawab turunkan suhu gitu supaya apa supaya dokter tahu bahwa kita mendengar ucapan dia gitu naikkan naikkan tekanan gitu kita jawab naikkan tekanan gitu kalau kita diem aja nanti dokter malah ini kamu dengar enggak gitu loh jadi memang harus ada komunikasi dua arah disitu makanya justru musik terapi itu tidak dilakukan di oka tapi pada kondisi-kondisi kan kami bekerja di oka anak ya di kamar peda anak musik terapi bisa dilakukan di awal pada saat pasien masuk sampai dengan pasien yang sudah tidur gitu jadi disitu ya kadang-kadang sih kita untuk anak-anak yang udah mulai agak besar atau mungkin dia udah mulai rewel ya kalau orang tuanya gak ikut kita bisa pasangkan musik atau mungkin lagu-lagu yang anak-anak suka sampai dengan dia di diberi pengaruh anestesi atau ditidurkan dalam anestesi seperti itu itu bisa jadi bisa jadi salah satu modal untuk mendistraksi anak ya menjelang dia dioperasi untuk menghilangkan dia kecemasannya ketakutannya gitu ya jadi pakai musik-musik atau lagu-lagu anak-anak bahkan kita juga kadang suka nampilin video gitu ya di handphone atau dia bermain bermain apa kalau sama Kak Uli itu main pilot-pilotan gitu kan megang niup balon seperti itu jadi bagaimana caranya supaya anak itu tidak ketakutan dan itu dilakukan sampai dengan pasien tertidur jadi setelah itu tidak boleh ada distraksi lagi boleh sedikit diskusi ya Cus ya boleh silahkan kalau itu saya pengalaman dua kali operasi satu dokter dengan Ari Lasso yang satu tenang nah saya sebagai pasien yang katanya teorinya kita meninggal pun sistem pendengaran masih mendengar ya nah ketika kita di knockdown supaya tidak mengganggu tim yang lain perfusionisnya bedahnya anestesinya kalau hanya pasiennya saja pakai earplug earphone headphone kira-kira memungkinkan enggak oke bagus sekali ya sepertinya masukannya bisa juga dilakukan itu memang belum ada penelitiannya dari kami efektivitas penggunaan earplug pada saat operasi jantung karena rata-rata dilakukan operasi jantung itu kan memang sedasinya atau tingkat ketidaksadarannya itu sangat dalam gitu ya jadi sangat sangat dalam sekali gitu mungkin pada saat sangat dalam itu mungkin Meli bisa Mini enggak pernah dengar ada yang ngomong-ngomong pas saat operasi karena saking dalamnya ya anestesinya seperti itu tapi kalau menjelang-menjelang selesai menjelang-jelang dia sudah mulai efek sedasinya berkurang mungkin udah mulai mendengar ya seperti itu kemungkinan kemungkinan berarti pre-nya atau pas di RR gitu ya seperti itu oke terima kasih sama-sama Mel tuh dijawab kedengeran enggak wasa yang presiden gue sih beneran enggak kedengeran apa-apa dan enggak ingat apa-apa juga karena terakhirnya itu kayak aku bilang terakhir ingat itu ya lagi ngobrol sama Deli terus aja ilang terus bangun-bangun ada di IC beneran enggak misalnya enggak ada suara atau apa itu enggak enggak kedengeran sama sekali kalau 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 masih kedengeran kalau masih berasa ya artinya ada yang ada yang kurang bagus gitu dalam pemberian anestesinya gitu karena itu juga akan mempengaruhi keefektifitasan apa tindakan yang kita lakukan jadi kalau dia kalau dia masih agak istilahnya kita nyebutnya bangun gitu ya itu artinya kebutuhan oksigen dia akan tinggi kalau kebutuhan dia oksigen dia akan tinggi itu akan mempengaruhi kerja jantungnya juga gitu jadi memang pernah ya ada kejadian pasien itu kayak bergerak-gerak gitu ya meskipun mungkin saya enggak tahu dia mendengar atau tidak tapi kaki-kakinya itu bergerak-gerak kita nyebutnya pasien bangun pasien bangun segera ditambahkan dosis untuk sedasinya untuk anestesinya sehingga dia bisa tertidur lagi karena mungkin teman-teman juga tahu ya dengan kondisi sadar pastinya rasa nyeri itu akan tinggi gitu kan jadi diharapkan sih memang pasienya tidak merasakan apa-apa gitu tidak nyeri tidak mendengar tidak dalam posisi bangun istilahnya oke lanjut salam kenal Mbak Dewi dari Mbak Rosdiana di Bandung bisa diceritakan enggak Mbak pengalaman yang paling berkesan selama menjalani profesi sebagai perawat perfusion banyak terutama gini kita kan di Oka itu ada namanya on call ini teman-teman yang di Oka ngerasa on call on call itu adalah jadwal dimana kita harus jaga standby 24 jam meskipun tidak di rumah sakit tapi di rumah lah misalnya di luar jam kerja atau di luar jam kita harus ke rumah sakit kita ada on call dan itu tidak setiap hari memang paling seminggu berapa kali ya dua kali atau sekali gitu kan itu bisa terjadi di hari kerja dan juga bisa terjadi hari libur dari on call ini banyak sekali pengalaman yang yang berkesan ya dibangunin jam 3 pagi suruh jalan langsung ada operasi gitu kan kemudian pulangnya malam gitu karena pasien belum selesai gitu kemudian ya itulah dipanggil dipanggil tengah-tengah malam gitu dan itu itu apa namanya membuat kita harus pandai-pandai berkomunikasi dengan keluarga gitu ya di posisi kita sebagai ibu sebagai istri gitu kan kita sampaikan kepada keluarga kita bahwa hari ini saya umi on call gitu mereka udah tau kalau dibilang seperti itu mereka udah tau akhirnya udah siap stand by kita udah jadi tahanan kotak lah setelahnya gak boleh kemana-mana gitu kan gak boleh jauh-jauh dari handphone gitu terus tidur pun handphone kadang-kadang dalam posisi suara paling tinggi gitu kan jangan sampai gak kedengeran gitu jadi itu kejadian gitu ya kita dipanggil pagi-pagi panggil tengah malam terus pernah juga pengalaman berkesan lainnya adalah pada saat kami membantu melakukan tindakan yang sekarang mungkin udah mulai ramai ya ECMO extra corporeal membrane oxygenation itu semacam apa bedah apa tindakan mengalirkan darah juga sama seperti sehari-hari kita lakukan tapi jangka waktunya lebih panjang bisa sampai seminggu pasien itu dalam mesin bisa sampai dua minggu gitu kan dan itu saya berkesan saya pernah membantu satu anak perempuan ya kondisinya sangat gak bagus lah saat itu kalau kita lihat ya saya pernah dipanggil kita dipanggil untuk datang untuk mengkoreksi ada satu alat yang harus dipasang gitu kan jadi di hari libur kita sudah datang oke kita datang ke sana kemudian kita harus bantu perbaiki alat yang harus yang dipasang gitu dan itu kondisinya kayaknya saya sebagai manusia yang punya yang punya perasaan yang punya hitungan sebagai manusia saya melihatnya sepertinya anak ini gak bagus gitu loh kelihatannya tapi ya Allah punya kehendak ya segala sesuatunya itu sudah sudah tercatat dan sudah sudah tertulis sebenarnya hanya bagaimana kita bisa berikhtiar saja gitu dan ternyata Alhamdulillah berkat izin Allah gitu dan kondisi anak itu mengalami perbaikan gitu dengan terapi-terapi yang ada di ICU ya tentunya dengan terapi yang dilakukan oleh teman-teman tim ICU kemudian terapi-terapi yang dilakukan untuk menjaga supaya mesinnya tetap dalam kondisi yang bagus gitu dan kita diinformasikan bahwa anak ini sekarang sudah sehat ya selamat udah dewasa gitu udah-udah ABG lah sekarang dan itu itu gak ada menggantinya lah istilahnya rasa-rasa apa rasa senang rasa bahagianya itu mungkin tidak tergantikan dengan apapun gitu ya kita bisa berada dalam satu tim yang apa saling bantu membantu untuk bisa menyelamatkan membantu menyelamatkan seorang anak gitu ya kita bisa bayangkan kalau itu anak kita sendiri kan seperti apa gitu ya jadi itu pengalaman-pengalaman yang mungkin ya mungkin tidak ada di tempat lain gitu seperti itu oke ini mungkin pertanyaan terakhir yang coba kita inginkan ada dua pertanyaan terakhir yang pertama tadi kan Mamel cerita sebelum operasi diajak keliling-keliling itu kan pasti ada kecemasan ini sebenarnya ada cara lain gak gitu untuk mengatasi kecemasan pasiennya sendiri terus terutama yang tadi ada lagi pertanyaan gimana dengan orang tuanya sebenarnya ada pendekatan spiritual lain gak yang mungkin bisa dilakukan monggo Mbak Dewa oke ya untuk mengurangi kecemasan kalau kita jadi kita bisa berdasarkan teori dan berdasarkan pengalaman ya kalau berdasarkan teori yang jelas dengan semakin banyaknya informasi diharapkan pasien itu akan semakin mempersiapkan dirinya tapi kan beda ya dengan pasien anak-anak ya kadang-kadang kita gak mungkin kita kasih tau nih begini-begini-begini dia akan begitu saja hilang kecemasan gitu kan sepertinya juga agak sulit gitu nah kebetulan sekali dan alhamdulillah sekali teman-teman kami yang ada di oka jantung anak ini rata-rata yang senior-senior itu memiliki kemampuan dan keterampilan untuk bisa mengajak memberikan hiburan lah istilahnya kepada anak-anak itu untuk menghilangkan kecemasannya jadi ini untuk segi anak-anaknya ya jadi anak-anak itu sekarang kita mulai gunakan teknik-teknik distraksi supaya bisa masuk ke oka dengan tanpa meraung-raung minta orang tuanya ikut gitu ada juga ya sih yang orang tuanya mengantarkan sampai sampai kamar operasi ada juga yang kita menggunakan mobil-mobilan gitu misalnya supaya anak tuh nyaman gitu untuk bisa masuk ke oka nah untuk orang tuanya pastinya pada saat kita melakukan cerah terima antara ruangan sebelumnya ke kamar bedah kita memberikan informasi lagi kepada orang tua setelah sebelumnya pasti juga sudah diberikan informasi ya bahwa anak ini akan dilakukan tindakan berapa lama kemudian dimana orang tua harus menunggu nanti kemudian apa yang harus dipersiapkan orang tua pada saat menunggu gitu kita anjurkan mereka untuk berdoa untuk sholat gitu kan untuk apa namanya banyak-banyak ya berinilah mendekatkan diri kepada Allah gitu kan dan menyampaikan bahwa kalau misalnya bapak dan ibu mau ibadah atau mau sholat atau segala macam tolong sampaikan ke satpam kami gitu supaya kalau misalnya terjadi panggilan terhadap orang tua satpam akan mudah untuk mencari orang tua gitu dan kami suka kami juga membiarkan atau memberikan kesempatan kepada orang tua ini pada waktu sebelum pandemi ya untuk berdoa bersama gitu ya sebelum anaknya masuk ke dalam oka gitu seperti itu tapi mungkin kalau untuk pandemi ini karena ya mungkin hanya satu dua orang saja yang menemani jadi ya bersama yang menemani saja sih mereka melakukan berdoa seperti itu oke insyaallah Mbak Dewi pertanyaan eh Pak tadi sudah kita coba jawab pertanyaan yang ada cuma terakhir nih terakhir lagi nih dari saya kalau yang ini kalau gak salah ada kegiatan lain ya ini yang sebarangnya padahal pekerjaannya udah sesibuk itu tapi masih ada apa namanya aktivitas lain bersama teman-teman di harapan kita itu ada terdekat Jumat atau apa tuh Mbak bisa tolong dibantu jelasin gak Mbak iya ini juga alhamdulillah nih Ibu Zulfa ini sebagai salah satu senior saya yang juga ada dalam tim oh ikut juga iya alhamdulillah jadi kami di Rumah Sakit Jatuh Harapan Kita nanti ada Rohis ya ada Rohani Islam kemudian di di Rohis itu sendiri salah satu apa namanya bidangnya ada yang membawahi dakwah gitu kan dan disitu ada tim ya dari kami jadi kami ada 10 orang sekitar 10 orang yang terdiri dari perawat-perawat dari berbagai ruangan yang ada di harapan kita ada yang di ruang rawat ada yang di ruang intermediate ada yang di Oka ya kebanyakan sih ada yang dari Oka ya kita membentuk sebuah tim namanya Hargit Peduli jadi ini di latar belakang ini dengan fenomena bahwasannya sebagian besar pasien anak kami pasien jantung anak itu sebagian besar adalah orang-orang yang kurang mampu gitu jadi mereka kelainan bawaan dengan ekonomi menengah kebawa kemudian datang dari jauh dari daerah mereka bahkan datang itu harus disupport kemudian mereka mencari penginapan juga harus disupport nah kami melakukan sesuatu yang kami ingin membantu gitu istilahnya dari mengumpulkan para donatur-donatur orang-orang baik yang ada di Harkit dan sekitarnya kenapa di sekitarnya karena ternyata ada juga donatur-donatur dari luar ya gak hanya dari harapan kita saja itu untuk memberikan minimal donasi bentuk makan atau mungkin bentuk apa namanya kebutuhan dasar ya kebutuhan dasar yang sangat dibutuhkan oleh mereka seperti yang bisa kami lakukan saat ini adalah food box atau Jumat berkah yang memberikan nasi kotak gitu seperti itu memang kami hanya mampu untuk memberikan seminggu sekali ya karena terkait kendala dana kemudian terkait kendala lokasi juga gitu kan jadi kami juga ingin menciarkan bahwa Jumat ini adalah hari yang penuh berkah gitu untuk teman-teman yang ingin mendonasikan hartanya kita memberikan kesempatan untuk memberikan makan siang kepada para penunggu pasien khususnya orang tua pasien yang mengalami kesulitan apalagi zaman pandemi ini orang tua itu kadang gak boleh keluar gak boleh cari makan di luar gitu kan akhirnya mereka harus nungguin gitu dari pagi sampai malam gitu kan di ruangan nah jadi kita bantu dengan memberikan makan gratis gitu ya sekali dan dan alhamdulillah kita sejak tahun 2017 selain Jumat berkah juga kita mulai apa namanya mengembangkan sayap ya menghubungi beberapa apa non-government organisasi lainnya gitu ya bekerjasama untuk untuk memberikan santunan juga gitu makan makan gratis juga ke tempat-tempat yang lain di Jakarta gitu kemudian pada saat kemarin awal-awal pandemi kita juga membantu untuk penyediaan APD ya alat apa alat pelindung diri karena terus terang mungkin semua rumah sakit di awal pandemi itu mengalami kekagetan gitu ya dalam penyediaan APD ya sempat nyari masker susah sempat nyari apa hazmat itu susah nah kita bantu untuk penyediaan donasi terhadap APD dan pembelian APD-APD secara bertahap gitu seperti itu dan kita juga sempat membantu beberapa karyawan dari harapan kita yang mungkin juga terkena pandemi ya terkena dampak pandemi ada yang mungkin apa namanya dia dari klinik servis atau mungkin dari sopir sopir jemputan gitu untuk kita berikan bantuan beropal sebako seperti itu mungkin disini saya bisa tampilkan kegiatan kami ya Cai sharing sedikit sebentar untuk kegiatan kami yang ya disini saya akan coba sharing ini boleh 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 di stop ya sharingnya dari Panitia karena disini perintahnya stop komputer sound share terlihat ya terlihat gak Cai kelihatan ini adalah kegiatan kami dari Rohis berkait jumat berkah yang tadi kami sampaikan selamat menikmati selamat menikmati pada saat kalau pandemi mungkin itu gambarannya ya langsung saja ini karena banyak banyak yang mungkin melihat ya mungkin bisa ikutan sharing apa namanya berbagi dengan kami nanti bisa menghubungi saya atau menghubungi Suci Alhamdulillah sekarang kita sudah sampai di akhir acara karena keterbatasan waktu juga tapi Alhamdulillah tadi terima kasih banyak Dewi atas sharingnya dan mungkin nanti masih ada banyak teman-teman lain juga yang ingin bertanya nanti bisa Jafri mungkin ya nanti bisa ke Panitia dulu nanti akan coba kita sampaikan lagi untuk meneruskan tadi langsung disigap dari Pak Deddy dari ACT kayaknya langsung bisa collab ini langsung bisa collab nanti tidak lanjut setelah ini ya Pak nah mungkin ini sesuai dengan tema terakhir pesan terakhir ketika dinyut itu ada di tanganmu beri kami insight terakhir sebelum kita tutup mungkin ini kesimpulan aja ya tadi sudah saya sebutkan beberapa intinya adalah syukur ya kita diberikan Allah jantung yang sehat jantung yang bisa bergerak dengan nyaman gitu lah istilahnya kemudian oksigen yang murah gitu ya gak perlu bayar gitu kan ketika semua nikmat itu diambil oleh Allah maka kita harus membutuhkan topangan seperti itu dan topangan itu adalah satu bentuk bagaimana Allah menantang manusia untuk bisa berpikir bagaimana untuk bisa mengembangkan teknologi dan bahwasannya tidak akan tersaingi dengan sebagus apapun kita punya alat mesin kita punya alat-alat yang canggih itu tidak akan bisa menggantikan apa yang Allah berikan secara langsung secara asli jantung yang asli itu tidak akan tergantikan jantung yang asli itu tidak memiliki kekurangan dalam hal fungsinya maksudnya semuanya diceritakan begitu sempurna sedangkan alat yang kami gunakan itu memiliki beberapa atau banyak keterbatasan di samping keterbatasan juga beberapa efek samping jadi itu memang benar-benar tidak tergantikan dan bersyukurlah bagi kita yang diberikan Allah dengan badan yang sehat seperti ini dan kita memiliki pengetahuan mungkin kita memiliki pengalaman kita gunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan untuk kebaikan umat ya jangan sampai apa yang apa namanya apa yang kita miliki ini menjadi menjadi satu apa membuat kita sombong gitu loh ya ini peringatan buat saya sendiri juga sebagai orang yang mungkin setiap hari melihat kondisi seperti itu jangan sampai menjadi kita jumawa gitu ya sombong atas amanah atau atas ilmu pengetahuan yang Allah titipkan kepada kita karena itu tidak seberapa dibandingkan nama yang Allah miliki seperti itu jadi jadi ya intinya adalah syukur sabar seperti itu terima kasih ini kami rekam sebelum pandemi ya tak ada manusia yang terlahir sempurna jangan kau sesali segala yang telah terjadi kita pasti pernah dapatkan cobaan yang berat seakan hidup ini tak ada artinya lagi syukuri apa yang ada hidup adalah anugerah tetap jalani hidup ini melakukan yang terbaik tak ada manusia yang terlahir sempurna jangan kau sesali segala yang telah terjadi syukuri apa yang ada hidup adalah anugerah tetap jalani hidup ini melakukan yang terbaik Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasanya bagi hambanya yang sabar dan tak kena putus asa itu sebelum pandemi ya mewek lagi gampang mewekan nih masya Allah terima kasih mbak Dewi mbak Dewi mbak Meli tadi ada mbak siapa mbak Jana yang tadi sharing yang ahli kejiwaan terima kasih banyak kita sharing hari ini subhanallah buat saya pribadi ngenap banget ya mewek lagi mewek lagi hatinya lembut mudah-mudahan nanti insya Allah akan ada banyak kebaikan yang bisa ya ya makasih banyak ya saya banyak sekali lagi kepada emak kantoran grup emak kantoran mungkin ibu-ibu disini atau teman-teman disini bisa ikut join ya kita saling menguatkan saya juga baru ya baru join dengan komunitas ini masya Allah ya mereka saling menguatkan satu sama lain ya mengingatkan menguatkan gitu karena semua peran kita itu baik gitu baik di rumah baik di kantor gitu kan semua peran itu baik selama kita bisa menjalannya dengan ikhlas gitu ya dengan dengan izin dari keluarga dengan ya seperti itu lah mungkin teman-teman juga semua tahu gitu jadi silahkan bergabung mudah terima kasih juga kepada tim ACT yang sudah memberikan kesempatannya boleh kita nanti kolaborasi terima kasih terima kasih terima kasih oh ya disini juga ada teman-teman saya dari daerah juga yang ikut menyimaknya ada ibu Siti Suryani dari Palembang teman dari Perfusi juga sehat ya bu terus ada juga dari beberapa di daerah iya terima kasih banyak sudah menyimak terima kasih banyak ya untuk semua rekan-rekan yang hadir ma'am semua Masya Allah semoga sharing session kami hari ini dapat memberikan kebaikan buat teman-teman semua yang hadir pada hari ini dan semoga kami juga bisa konsisten untuk tetap menyelenggarakan sharing session ini setiap bulannya jadi sekedar informasi bahwa ini adalah sharing session kami yang keempat meskipun emak kantornya sendiri sudah dimulai sejak Oktober 2019 tapi baru secara rutin kami selenggarakan ini di 4 bulan terakhir ini dan Alhamdulillah pesertanya ini Masya Allah selalu banyak meskipun target kami itu bukan jumlah banyak atau sedikitnya tetapi manfaat yang bisa kita berikan sama-sama terima kasih Dewi, Mak Mili dan semuanya mungkin sebelum ditutup lagi nih Ibu-Ibu kita ada sedikit sharing juga dari rekan kami Mbak Yeti Mbak Yeti ini kebetulan yang jadi lead di kegiatan sosial kami yang saat ini kami bekerja sama dengan aksi cepat tangkap mungkin kepada Mbak Yeti sebentar silahkan Mbak untuk bisa sharing baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh sekarang ya suara saya ya jelas cik jelas terima kasih banyak Mbak Dewi dan tim buat biasa sharingnya ya supaya kita semua bisa menambah kesyukuran atas apa yang dititipkan kepada kita semua karena waktunya tinggal sedikit lagi mohon izin kami dari tim Mbak Kantoran kebetulan saya Herma Yeti dititipin teman-teman dari fonden Mbak Kantoran untuk menggawangi kegiatan charity-nya Mbak Kantoran jadi kegiatan charity Mbak Kantoran ini sebenarnya tidak hanya dengan ACT jadi kita bisa berkolaborasi dengan siapa saja karena emang kita tujuan kita adalah memberikan berbagi atas apa yang dititipin Allah kepada kita melalui siapa saja yang bisa berkolaborasi dengan Mbak Kantoran dan kebetulan saat ini kami berkolaborasi dengan ACT yang sudah beberapa bulan ini dengan Pak Deddy yang selalu bersama kami dalam setiap pergiatan sharing session kami jadi seperti kita ketahui kalau di ACT itu banyak sekali kegiatan mereka yang dari di Palestina yang di apa namanya gempa bumi dan segala macamnya kebetulan kami memilih untuk men-support kegiatan nanti saya coba share dulu ya nggak bisa ya atau masih ada share dari Pak Deddy ya Pak Akbar ya ini nggak bisa share nggak kelihatan ya kelihatan nggak? sharingnya belum bu ya kok nggak mau ya atau Pak Akbar bisa bantu share yang flyer tadi Pak Akbar karena nggak bisa nih saya nge-share bisa ya jadi ini salah satu bentuk kerjasama Mbak Kantoran dengan ACT yaitu kita program kita yang disebut dengan sahabat UMI UMI itu artinya adalah usaha mikro Indonesia dimana ACT menyediakan khusus funding page untuk emak kantoran untuk kita bisa memantau seberapa besar donasi yang diberikan para emak untuk membantu ibu-ibu rumah tangga yang usahanya terdampak pandemi untuk bisa bangkit kembali salah satunya tadi ibu yang di penjumpungan yang apa namanya untuk usaha payeknya Alhamdulillah sampai saat ini terakhir kita lihat di kutuak account itu yang diberikan oleh ACT sudah masuk sebesar 4 juta rupiah untuk bantuan dari donasi dari teman-teman makantoran nah bagaimana pemanfaatan uang ini nanti kita akan kembalikan lagi informasinya kepada makantoran kepada teman-teman yang menyumbang mendinasikan sebagian dari hartanya untuk berbagi dengan ibu-ibu yang lain nah ada juga kemudian kami juga membantu bekerjasama dengan ACT untuk kegiatan gempa gempa Kalimantan kemarin yang terakhir mudah-mudahan ini kita bisa menjadikan fasilitas untuk berbagi kepada saudara-saudara kita yang lain kami menyebarkan ini kebetulan memilih juga hari Jumat sebagai program ceritinya makantoran walaupun tadi seperti Suci bilang tidak harus hari Jumat hanya kita karena beberapa program dari makantoran ceriti makantoran ini memang fokus hari Jumat kita sharekan di Instagram makantoran jadi bagi yang belum bergabung dengan Instagram makantoran silahkan untuk follow nanti makantoran kemudian juga kita share juga di WhatsApp group dan juga yang belum bergabung dengan WhatsApp group makantoran tadi kita sudah share juga linknya seperti itu mungkin informasi dari kegiatan ceriti makantoran sekali lagi bahwa ini tidak menutup kemungkinan kita bekerjasama berkolaborasi dengan siapa saja karena makantoran hanya memfasilitasi saja selanjutnya ada yang lebih berkompeten yang punya pengalaman untuk men-sharingkan atau meneruskan bantuan-bantuan itu pada yang lebih membutuhkan demikian ibu MC ibu suci saya kembalikan siap terima kasih banyak baik sebelumnya lagi nih ibu-ibu tadi kita kelupaan ada sedikit kenang-kenangan yang disampaikan secara virtual nih untuk mbak Dewi dari ketua kami nih lead kami nih leadernya ada bu iif syarifah monggo bu iif bu iif ini asn juga ini kita pura-puranya saling menerima aja ya bu Dewi bu iif silahkan bu iif walaikum 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 kita ikut mewek gitu ya masya Allah ternyata ada sesuatu yang sangat berharga dalam organ bukit kita tiduri apa yang ada di dalam tubuh kita sendiri kita kadang mengeluh dengan sesuatu yang ada di luar sesuatu yang ada dikasat mata kadang kita sudah bapor dengan sesuatu yang mungkin itu adalah masalah sangat kecil sekarang tetapi ternyata ada sesuatu yang diberharga yang juga harus kita hargai karena sebuah organ yang menentukan hidup mati kita juga jadi masya Allah sharing kali ini sharing yang luar biasa dimana mungkin teman-teman semua banyak yang tidak tahu apa sih itu perporsionis itu apa sih gitu ya jadi dengan adanya sharing ini ini adalah sebuah sharing yang luar biasa yang alhamdulillah bisa dipersembahkan di acara Makan Toran dan mungkin dia sedikit dari Makan Toran ingin mengucapkan rasa terima kasih kita dari tim Makan Toran ini ada sebuah plakat ya plakat yang mudah-mudahan menjadi kenang-kenangan yang bisa dipajang juga di ruang kerjanya Mbak Dewi jadi kalau lihat kita senang ingat dengan kenangan kita di sharing hari ini di tanggal 7 Februari 2021 oke terima kasih banyak Mbak Mbak Dewi Mbak Dewi Makan Toran sangat berterima kasih dan juga kepada Mbak Melisa tadi ya yang sudah juga sharing terkait dengan pengalamannya ya ketika beliau di operasi oke saya persembahkan buat Mbak Dewi terima kasih ya terima kasih berapa-beranya diambil berapa-beranya diambil terima kasih Mbak Dewi 2 hari atau 3 hari 3 hari kemudian akan sampai nanti di tempatnya Mbak Dewi sekali lagi terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 baik Mbak semua Ibu semua baik kita tutup acara hari ini kita memohon kepada Allah semoga hari-hari kita ke depan Allah berikan keberkahan Allah berikan kebaikan Allah karuniakan dan cenderungkan kita semantiasa kepada kebaikan jadi kadang mendapatkan hati yang bisa lebih cenderung kepada kebaikan itu juga jadi anugerah dan semoga Allah karuniakan Bapak Ibu semua teman-teman semua kesehatan sehingga tetap bisa beraktifitas di selas-sela peran ganda yang kita miliki itu sebagai ibu pekerja dan tetap harus mengingat bahwa tugas utama kita itu tetap di rumah sedangkan keputusan kita untuk keluar itu adalah tugas ekstra tambahan yang mau tidak mau misalnya pasti semua orang punya alasan untuk bisa mengambil itu termasuk tadi contohnya Mbak Dewi kalau bukan beliau mungkin tidak ada provision yang harus keluar ibu-ibu yang keluar untuk memegang untuk memegang alat itu bisa jadi siapa terus siapa yang harus memegang jadi kadang-kadang ada kondisi-kondisi yang memang membuat kita para ibu harus keluar rumah tapi tetaplah menjadi rendah tetaplah menjadi tunduk tetap menjadi ibu yang seharusnya dan semoga makan peran ini bisa menjadi salah satu sarana kita fasilitasi kita untuk bisa saling mengingatkan bahwa seperti apapun apa namanya seperti apapun peran kita di luar maka peran kita yang paling utama pun tetap di rumah semoga Allah memberikan kita kekuatan kesabaran untuk bisa menyimbangkan itu semua sekian dari kami kurang lebihnya kami mohon maaf dan mohon dinantikan kembali seringfasion kami di bulan-bulan berikutnya bantu kami untuk tetap berkembang dengan menginformasikan komunitas kami kepada teman-teman keluarga sahabat dari mama semua dan semakin banyak yang bergabung semoga semakin banyak tangan-tangan kebaikan yang bisa kita himpun di makan torah kami mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 selamat menikmati